sudah muncul tunas baru dan hijau sahabat ya nah ini hijau kembali sahabat ini cara mudah memperbanyak jakabah tanpa air cucian beras sahabat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah tanaman cabai ini setelah ditangani alhamdulillah sekarang sudah bertunas kembali sahabat ya ini penyakit cabai sudah biasa seperti ini sahabat pada hitam-hitam seperti ini tapi sudah bertunas kembali sahabat ya nah ini bertunas kembali bisa teman-teman saksikan nah kalau ini lumayan agak selamat untuk yang ini sahabat ya ini cuma mojaik saja daunnya ada kuning-kuning tapi tidak menghitam ya dan yang ini juga sudah bermunculan tunas-tunas baru seperti ini sudah mulai hijau kembali nah untuk yang di bawah nah ini ini kena juga ya sahabat ya tapi yang barunya ini hijau ya nah ini nah ini juga sudah hijau sahabat ini di pohon yang ini sahabat ya nah kita cek lagi ke sebelah sini nah ini ada lagi tunas baru nah ini juga sudah muncul tunas sahabat ya admin sengaja dokumentasikan video ini supaya menjadi referensi yang pertama menjadi pelajaran bahwa di musim kemarau harus selalu memperhatikan penyakit di musim kemarau ya salah satunya tungau ya yang sangat berbahaya nah ini akibatnya kalau serangan tungau seperti ini sahabat hitam-hitam seperti ini ini perlu kita tangani supaya pulih kembali dan ini tahap pemulihatnya sekarang sudah seperti ini sahabat sudah ada tunas barunya nah ini ini juga sudah membentuk tunas baru sahabat bisa teman-teman saksikan nah ini ini real ya ini nyata lihat ada tunas baru disini setelah diserang tungau ya nah ini pada-pada hitam seperti ini tapi ada tunas barunya nah ini juga sahabat ini real ini nyata membentuk tunas baru nah ini juga membentuk tunas baru sahabat nah ini ya ini dari pohon yang ini nah ini lihat ini juga membentuk tunas baru sahabat ya nah dan yang ini ini juga kena parah sahabat ya kena parah lihat pada hitam-hitam seperti ini nah ini tapi sudah membentuk tunas baru sahabat ya sudah tubuh tunas-tunas baru bermunculan di atas tanaman yang menghitam-menghitam seperti ini sahabat nah yang ini juga sudah muncul tunas baru dan hijau sahabat ya nah ini hijau kembali sahabat nah yang ini juga sahabat untuk yang di atasnya seperti ini tapi di bawahnya lihat hijau sahabat ya nah ini nah ini untuk yang di bawahnya hijau sahabat ya nah sahabat supaya tidak gagal paham untuk yang pertama admin menggunakan pesticida untuk menyeprainya yaitu insektisida ini abamectin ya ini murah ya walaupun murah ternyata bisa juga menghentikan tungau pada tanaman cabai ini sahabat ya nah ini untuk yang pertama nah untuk yang kedua admin rempel daun-daunnya nah ini sudah membentuk tunas baru setelah dirempel nah itu yang kedua sahabat ya nah sekarang untuk tahapan yang ketiga admin menggunakan ini asam amino yang dicampur dengan jakabak ya jadi ini asam amino telur ya telur bungkar itu waktu itu lalu kita tambahkan dengan air jakabak nah untuk membuktikannya kita cek pada media ini sahabat ya nah ini banyak ampas-ampas jakabak ini telur ya ini kebawa ke sini ini ampas-ampas telurnya kebawa ke sini bekas admin mengocor tanaman ini dengan POC dari jakabak yang dicampur dengan telur bungkar sahabat ya dan terbukti merangsang pembentukan tunas baru sahabat ya dan selanjutnya admin juga tambahkan dengan ini emas hitam cair sahabat ya dan sekarang sudah tumbuh juga jakabanya pada emas hitam cair ini bagi teman-teman yang pengen menyaksikan cara membuatnya silahkan cek pada video ini ya untuk yang ini sahabat ya nah untuk membuktikan kehebatan jakabak ya admin juga akan bagikan ke teman-teman semua ini video kemarin sahabat ya kita membuat pupuk kalium dari cairan sabut kelapa nah testimoninya seperti ini sahabat ini jakabak baru 20 jam sudah tumbuh sahabat nah itu sudah tumbuh disini setelah kita kasih tepung beras dan air kelapa sahabat ya dan warna tanin sudah tidak ada sahabat ya sekarang sudah putih seperti ini nah ini nanti akan jadi pupuk KCL super dari jakabak dan sabut kelapa sahabat ya yang dicampur dengan air kelapa sedikit nah ini testimoni untuk video yang kemarin ya pembuatan KCL cair dari sabut kelapa yang dicampur dengan jakabak ya yang admin sebut sebagai jakasapa ya jakabak sabut kelapa nah inilah keampuhan jakabak dalam menyembuhkan tanaman dari keriting ya dari tanaman yang seperti ini ya keriting menghitam seperti ini bisa tumbuh tunas baru ya setelah dikocor menggunakan jakabak ya seperti ini ini bentuk jakabaknya sahabat nah seperti ini sahabat ini emas hitam cair yang admin buat ya kalau teman-teman mau membuat silahkan nah seperti ini ya super sekali panjang sekali dia sahabat oke sahabat tani kita langsung ke aplikasinya untuk ininya emas hitam cairnya admin waktu itu gunakan 11 sahabat ya nah 11 ini admin campurkan ke air 10 liter sahabat ya kemudian admin tambahkan juga dengan ini asam amino dari air jakabak yang dicampur dengan telur bungker ya admin juga gunakan ini satu gelas sahabat ya ke sini ya air 10 liter nah lalu waktu itu admin siramkan ya ini dosis besar ya waktu itu admin siramkan ke media polybag ini satu gayung sahabat ya ini hanya berbagi pengalaman aja testimoni dari pemupukan admin selama 10 hari ini ya dalam menangani keriting menghitam pada pucuknya dan ini testimoninya kesembuhannya setelah kita melakukan perawatan tanaman ini dengan jakabak sahabat ya nah jadi seperti ini untuk waktu itu admin melakukan pemupukannya sahabat ya ini dua kali aplikasi ya untuk yang kesini ini berarti tiga ya ini yang ketiga kalinya admin melakukan pemupukan untuk tanaman cabai yang parah seperti ini mungkin teman-teman ada yang mau praktek juga memperbanyak jakabah dengan cara ini ini cara mudah memperbanyak jakabah tanpa air cucian beras sahabat ya yaitu kita hanya memanfaatkan air kelapa dan juga akar kelapa ya tapi yang sudah lapuk ya yang sudah di olah oleh kuuk ya apa sih bahasa uret yang suka sama akar kelapa nah hasilnya seperti ini sahabat sudah seperti kupu kompos sahabat seperti ini ini yang kita aplikasikan pada tanaman cabai itu sahabat seperti ini bentuknya dan memang sahabat pohon kelapa ini bagian dalamnya ini ini ada karbohidratnya sahabat dan ini sangat masuk akal ketika kita memperbanyak jakabah walaupun tanpa air cucian beras juga jakabah bisa tumbuh sahabat nah seperti ini sahabat oke sahabat ini hanya contoh saja jadi segini saja cukup sahabat karena air kelapanya juga tidak banyak oke sahabat bahan apa saja yang akan kita buat pada hari ini kita saksikan terus videonya hingga selesai oke sahabat ini kita lanjutkan proses pembuatannya ini air kelapanya sudah tersedia dan ini tadi kohe urutnya sudah kita dapatkan kita tinggal masukkan saja ke sini ke air kelapa diaduk boleh tidak diaduk juga boleh sebetulnya tapi diaduk lebih bagus nah seperti ini ini sangat mudah sekali untuk proses pembuatan jakabanya tanpa air cucian beras nah sekarang setelah air kelapa dengan kohe urutnya ini kita campurkan admin juga tambahkan waktu itu dengan ini dengan akar bambu sahabat ya oke sahabat kita masukkan ke sini sahabat ya nah jadi ini edukasi buat teman-teman yang masih gagal ya memperbanyak jakabah nah bisa lakukan seperti ini sahabat atau mungkin teman-teman mau memancing ya memancing juga bisa sahabat ya jadi kalau memancing jakabah bisa juga dengan cara seperti ini tanpa air titian beras ya dengan tadi itu pohe urut dan tanah perakaran bambu nanti tumbuh jakabah nah karena kita pada hari ini cara memperbanyak jakabah maka kita tambahkan biang sahabat ya nah ini biang jakabah nya sudah banyak kita akan pindahkan ke sini sahabat supaya jadi lebih banyak lagi oke sahabat ini salah satu cara admin dalam memperbanyak jakabah sahabat ya ada juga cara-cara yang lain dengan buah tomat atau buah-buahan yang lainnya tapi untuk yang ini sahabat ya ini juga tumbuh pada media yang ada kohe uretnya dan juga air kelapa sahabat ya oke sahabat tani selanjutnya kita tinggal tutup sahabat ya untuk menutupnya juga tidak terlalu sulit sahabat ya cuma seperti ini juga boleh ya kita tutup dengan kain boleh dengan karung juga seperti ini ini juga boleh ini juga nanti akan tumbuh jakabah sahabat ya nah lebih bagusnya diikat seperti ini sahabat ya nah ini diikat seperti ini dan ini juga diikat seperti itu sahabat ya nah atau menggunakan kain seperti ini juga ya kita ikat seperti ini nah kita ikat dengan karet oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat Terima kasih.